Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua jadi kali ini kita nggak ngebahas mancing sama bikin empan dulu agak aneh nih sebenernya di video kali ini gue itu pengen kasih tahu gimana sih caranya cabut duri ikan bandeng soalnya setau gue di pasar-pasar itu belum ada yang namanya kita beli ikan ngebersihin terus suruh cabut durinya itu nggak ada jadi buat temen-temen yang mau coba silahkan jadi tonton terus videonya ini dia cara pencabutan duri bandeng dengan ibu siapa bu namanya bu Ibu Siti udah biasa Ibu Siti jadi nyabutin bandeng tapi bukan yang masih hidup gini sih biasanya Ibu Siti itu yang udah pada mati biasanya jadi lebih gampang ya Bu ya kalau yang masih hidup gini susah ini kan karena hasil mancing jadi alatnya memang tradisional banget sih bikin sendiri jadi selamat menikmati oh durinya harus dipotong gitu ya Bu ya cari aja yang udah mati gak apa-apa Bu oh semuanya hidup tadi perasaan ada yang pada ngambang Bu ya yang mati-mati aja Bu kalau misalnya susah oh enggak ada hidup semua ya Bu ya tapi tadi ngambang pas di kolom ini yang ditunggu-tunggu nih susah nih caranya nih nyabutin ini ini cuma khusus yang bisa nyabut aja nih yang spesialis ya Bu ya kalau enggak tahu mah berat tuh harus tahu tempatnya kalau enggak tahu ya tercuma asalnya Bu doang enggak bakal bisa pakai pinset ya Bu itu ya Bu ya iya kan banyak yang kena disini ya oh ini kan bekerja oh gitu Bu oh jadi Bu emang setiap harinya bekerja disini ya Bu ya iya oh gitu tapi asli sini Bu ya iya tapi rame gak sih Bu iya rame tiap hari Bu iya rame ya karena bukan karena orang yang mancing aja Bu ya jadi orang yang pada beli ya Bu iya iya udah lama Bu kayak gini Bu nyabutin gini Bu terima kasih mungkin tapi gini 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 Udah harganya mumpah Oh berarti kalau masih hidup gini cuma dapat satu ya gue ya Kalau yang udah pada mati itu bisa dapat lima ya Makanya orang-orang itu kadang pada males ya gue Iya bukannya ini karena lama masih ulet Kalau yang hidup sama yang mati harganya beda apa enggak Bu? Oh beda ya Bu ya? Kalau yang mati berapa Bu? Oh beda seribu ya? Kalau yang hidup tiga ribu Tapi udah termasuk murah Bu Orang nyambutnya susah begini Bu Pegel ngeliatnya Kalau gak hidup ya Oh gitu ya cepat ya Bu ya Ditarikin juga mumpuh Gulet kalau masih hidup ya Minimal dua jam tiga jam ya Bu ya Baru bisa mumpuk ya Bu ya Jadi segitu aja video dari gue Semoga bisa bermanfaat videonya Jadi buat temen-temen Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue Baru bisa lebih berkembang Dan gue bisa bikin video-video berikutnya Terima kasih udah pada mau nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax